Kenapa Jumirsa? Karena maksudnya itu Jumaji dan Pemirsa 17 Agustus, masih semangat tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumirsa dan Pemirsa Alhamdulillah kita dalam suasana Suasana 17 Agustus, masih semangat tadi Jadi saya banyak belajar kepada beliau Kebetulan juga kalau pada kehadirannya beliau malam ini Mengingatkan saya Duhan Yaitu 2004 menuju 2009 Dan saat ini 2024 menuju 2029 Pak Haji Mudah-mudahan seperti kemarin Ternyata perjalanan kita dari 2004 menjadi Menuju 2009, luar biasa Tentangnya bisa membuat Suasana yang sangat berbeda Yang dipandang orang yang hanya Kondisinya seperti desa menjadi sebuah kota Yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak Haji tetap semangat ya Siap-siap Pertahankan yaitu semangat 4.5 Kaitannya dengan hari kemerdekaan Karena ada 3.17 yang tidak boleh dirupakan Pak Haji 17 Ramadhan 17 Rakaat Dan 17 Agustus Dan itu Alhamdulillah sebagai umat muslim Kita sudah Merasakan betapa nikmatnya Merdeka Begini Saya lihat sekarang ini kan sudah mulai tuh Ribu-ribu persoal nasab Kaitannya dengan itu Saya kira Penting tidaknya di nasab ini Tapi itu juga saya rasa Memang ada sesuatu bagian yang sangat penting Terkait masalah Pak Haji ini kan Insya Allah akan ikut berkontestasi Di tahun 2024 ini Menuju 2029 Pak Haji Saya dengar-dengar Ada yang bilang Beliau itu orang bugis Ada juga yang bilang Lu Yang mana tuh yang Kental itu Pak Haji Terima kasih Pak Sahabat saya Kolega saya Pak Hustaz Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Buat pemirsa semua Gini ya Saya ini di umur 5 tahun Ayah saya itu sudah meninggal Sehingga saya ini Dibesarkan Oleh saudara ibu saya Kebetulan Beliau itu guru Di SDTU Kebetulan suami istri itu guru Jadi mereka tidak punya anak Sehingga di ijazah saya Itu bukan nama ayah saya Bukan nama ibu saya Tapi nama paman saya Sehingga orang lebih mendekat melihatnya bahwa Itu tolaknya lebih dominan Pada sehingga tidak begitu Bapak saya itu asli guru Dia Pak Lopo Selatan Jambu Bajo Cinalet Nah kebetulan ibunya bapak saya Itu dia juga bugis Walaupun dengan bugis Bugis Orang cerita bone mereka ada Boney Bajo juga ada Nah kalau ibu saya Itu asli Tolaki Kuala Kota Jadi sebetulnya Lebih dominan ke Selatannya Nah kalau kita orang bugis Bapak Bate itu kan Bapak Jadi hanya posisi dari Hanya memang karena Sejak kecil Bapak saya meninggal Dibesarkan di keluarganya ibu Sehingga orang melihatnya bahwa Itu kayak Lebih dominan ke Tolaki berminanya Barat tidak seperti itu Nah saya Alhamdulillah Waktu acara Silatnas Wijatulubu Se-Indonesia di Palopo Saya kebetulan sekarang ini Pau Ustaz Adalah Bendahara Kerukunan keluarga Luhuraya Provinsi seluruh setengah Nah dalam rangkaian itu Kemarin saya bawa relegasi Ke Palopo Malah ada kawan kita satu Pak Suparman ternyata Selama ini Dapat yakin Bahwa saya ini orang Palopo Orang bugis Jadi pada saat deklarasi itu Ada kesempatan Waktu itu silaturahir Kurang lebih Empat hari Saya sekalian tinggal di Palopo Saya sudah langsung Kujungi Kampung-kampungnya Saya punya leluhur Saat itu Pasuk Parman Ternyata kita Palopo benar Saya bilang Benar Palopo Jadi saya Palopo Saya juga bugis Nah kalau kita bicara Seperti Palopo Selatan Khususnya kalau kita Keturunan Jambu baju Ke atas Maka tidak bisa Lepas juga Bahwa mereka ini Asal-masanya Dari atas gunung Namanya Basten Jadi Basten Turun ke bawah Itulah Ketimatan Bajo Jadi itu Itulah Perjalanan Yang Ada di Gencaya Sehingga terkadang Orang mengicu Bahwa Nanti kalau Palanto dirahmati itu Dia hanya orang Tolak Lebih mana mungkin Di badan saya ini Siapa sih Lebih dominan Sebetulnya Maka kemudian saya bilang Saya akan berdiri Tengah Saya menjadi orang tua Saya akan menjadi Pemimpin di semua Golongan Yang Sehingga Kepemimpinan Sebetulnya Bukan diukur Dari sukunya Kemudian Polisi-polisi Kebijakannya Bisa Berdampak Kepada Masyarakat Dimana Daerah Dipimpin Itu Saya kira Luar biasa Ini terang Setelah Diterangkan Tadi ini Terang oleh kita Bahwa ternyata Beliau ini Sebetulnya Kalau kita melihat Dari sisi nasab Bukan hanya Bugis Bukan hanya Lu Bukan juga Hanya tolaki Tapi beliau itu Memang luar biasa Saya kira ini Dan insya Allah Kalau beliau ditakdirkan Memang menjadi pemimpin Di Kabupaten Kuala Kautara ini Tentu posisinya beliau itu Berada di tengah-tengah Memang Karena Saya kira Bupati Pak Haji Tidak punya anak Tidak punya saudara Yang punya saudara itu Pak Haji Benar 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 Saya Tidak perlu lagi Sebetulnya Kalau kita melihat Nama Nasab itu Kata Rasulullah Rasulullah S.A.W Sebenarnya Target kita Di sini Adalah Itu tadi Bagaimana Mengantarkan Masyarakat Kabupaten Kuala Kautara Menuju kepada Ketakwa Dan kita Sudah mulai Faji 20 tahun yang lalu Oh ya Terbitnya Kebijakan Kebijakan Daerah itu Saya kira Tadi hampir lupa ya Ternyata 2004 Menuju 2009 Waktu itu Saya kebetulan Pimpinan DPR Wakil Ketua 1 Pak Ustaz ini Ketua Komisi A Yang membidangi Tadi itu Terkait masalah kebijakan Terkait masalah kebijakan Dan Alhamdulillah Sebetulnya Kuala Kautara ini Ada beberapa Kebijakan-kebijakan kita Yang menjadi hak inisiatif DPR Itu menjadi contoh Salah satunya Itu adalah Penda Tentang perarangan Prostitusi Penda Tentang perarangan Minum Memerlekon Penda Tentang perarangan Judi Dan itu Menjadi inisiatif Kita di DPR Tadi Pak Ustaz Saya udah lupa Ketuk palunya Kita jam 2 Jam 2 Jadi hari Jadi hari Malah Alhamdulillah Jadi Saya ingat Makanya saya katakan Kalau Imam Desa Guru Pengaji Dan semua orang-orang Yang menikmati itu Ya kalau dia ingat Bahwa sebenarnya Perjalanan mereka Sudah menikmati Fasilitas daerah itu Karena Alhamdulillah Keberadaan Pak Haji Dan saya yang selalu Perjuangkan waktu itu Tuman dorong Pak Haji Backup dengan Ya itu tadi Palu-palunya Jadi saya katakan Bahwa bunyi Palu jam 2 Itu sangat sakral Waktu itu Saya sebetulnya Waktu itu Saya mulai teringat Disaman itu Anggota DPR Saya tidak bisa Bantakan Itu ada dua Pertama itu Alhamdulillah Pak Ustaz Alwi Yang kedua Pak Ustaz Alwi Karena setiap Membawakan Argumennya Pasti lengkapi Dengan ayat Saya bilang Kalau kita ditambah Ayat kita Bismillah Ya betul Karena tidak ada Sesuatu ayat Yang salah Karena ada Banyak argumentan Itulah Selalu beliau Katakan Ah Kalau Pak Ustaz Yang bicara Melayu Sudah ayat Bantam Dan seingat juga Seirama dengan kita Ada berapa Karis-karis Mengucapkan Kalimat itu Kemudian Saya kira Ya kita Sudah terang Oleh kita semua Para pemirsa Bahwa beliau Ternyata Memang Luar biasa Dan Harapan kita Beliau memang Sangat diharapkan Hadir di tengah-tengah kita Bukan milik Siapa-siapa Tetapi milik kita Semuanya Nantinya Insya Allah Ketika ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi pemimpinan Kabupaten Kuala Kautara ini Kemudian Selanjutnya Pak Haji Ini Kaitannya dengan itu Saya Kalau orang mengatakan Beliau itu Peduli tidak Sama Masyarakat Ya kalau saya Gambarkan itu Bahwa Sejumlah Kebijakan Kebijakan Kemang itu Suat luar biasa Penuh dengan Kepedulian Bahkan waktu itu Saya masih ingat Yang pertama-tama Kita diskusikan Itu Termasuk Kesejahteraan Ada yang masih terlupakan Dan mudah-mudahan Ketika ditakdirkan Saya ingatkan Pada malam ini Ada itu yang sering Perjuangkan dulu Itu kayaknya Belum kesampaian Hansip Oh iya Saya sedih melihat itu Hansip itu Hanya pada saat-saat Mau ada kegiatan Mau pemilu Diundang Lagi Diberikan Pakaian Yang lengkap Seragam Tapi perenjanya Hanya sampai disitu Dikenal itu Hansip itu Istilah kita dulu Lebih banyak hormatnya Daripada penghasilannya Nah ini Kita sebetulnya Lebih Pantas Belajar Menjadi pintar Merasa Daripada Merasa pintar Artinya Apa itu Kepedulian sosial Bagaimana Pak Haji Melihat itu Saya Sebuasanya Postas Set cukup Agak lama Meyakinkan Ibu Haji Di rumah Untuk Meyakinkan Beliau itu Saya belum Sampaikan Pak Kurang Bersyukur Apa lagi Kita Ya Allah Berikan Hari ini Memang Kalau kita Melihat ke atas Itu kan Habisnya Tapi Kalau kita Belajar melihat Kesamping kiri Kesamping kinan Kita ke bawah Ternyata Kita Sudah Melebih Dengan orang lain Sehingga Beliau katakan Bahwa Kita sudah Merasakan Bagaimana Penderitaan Politiknya Saya Benarkan juga Karena Yang menjadi Korban itu Bukan hanya Kita sebagai Petar Termasih Pertama Adalah Isi Adalah Anak Kita Tapi Tapi Saya Yakinkan Ibu Haji Saya Lembuk Apa Yang Kita Miliki Hari ini Hanya Titipan Allah Yang Oleh Titipan Kepada Kita Dan Sebagian Besar Yang Kita Miliki Hari ini Itu Milik Orang Lagi Tapi Kemudian Kalau Ini Kita Berbagi Tidaklah Cukup Untuk Masyarakat Kota Maka Semoga Kehilah Saya Minta Kehilah Ibu Apa Yang Kita Miliki Sebagian Ini Kita Ihtiar Agar Pelabur Perjuangan Ini Bagian Daripada Sebuah Sedekat Sedekat Tenaga Sedekat Pertikiran Sedekat Semoga Ketiga Kali Saya Bilang Ini Allah Memberikan Jalan Dengan Niat Kita Yang Karena Hanya Dengan Kita Puran Kebijakan Bisa Berdampak Terhadap Kemasalahan Masyarakat Kola Kota Hanya Kita Cuma Satu Tinggal Sebutnya Pengabdian Kalau Saya Mau pulang Ke Koldut Ini Untuk Cari Hidup Saya Manusia Yang Kurang Mersyukur Hal Saya Kita Sudah Tapi Saya Ingin Berbagian Lebih Besarnya Karena Melihat Kondisi Kola Kota Hanya Mohon Maaf Mohon Maaf Kok Saya Biasa Bicara Baca Di Berita Berita Online Banyaknya Masyarakat Kola Kota Sekarang Ini Yang Miskin Yang Kedua Sebutnya Terkadang Ada yang Mengkhawatirkan Sebutnya Basta Sekarang Apa Yang Mengkhawatirkan Seingat Saja Kita Masyarakat Kola Kota Ini Masyarakat Yang Sangat Adem Masyarakat Yang Sangat Harmonis Masyarakat Yang Harus Saling Menyayangi Satu Sama Yang Lain Kalau Kita Orang Bugis Bila Sipaka Tau Sipaka Lebih Tapi Kalau Kita Mengikuti Pergembangan Media Sosial Masya 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 Sesuatu Yang Salah Apa Yang Salah Sekarang Kota Kita Berharap Calon Pemimpin Kita Masuk Penjara Kayak Tidak Tenang Hidupnya Kalau Tidak Carikan Calon Pemimpin Yang Harusnya Sebetulnya Ini Kita Tutupi Dikala Ada Kita Punya Calon Pemimpin Yang Mungkin Dapat Ujian Harusnya Kita Masyarakat Mendoakan Semoga Pemimpin Itu Selamat Dari Ujian Allah Yang Diberikan Tapi Malah Saya Tidak Saya Bila Tidak Ada Sesuatu Artinya Mersep Ahlak Anak Kita Ini Penting Sehingga Dalam Diskusi Dengan Tim Saya Termasuk Tim Pakar Bahwa Kita Kedepan Ini Tidak Boleh Tidak Kita Sudah Harus Menyiapkan Dan Abadi Bagi Semua Pesantren Dan Pondok Keluar Diasa Kita Siapkan Dan Abadi Untuk Kepentingan Harta Itu Kepada Pondok Dan Pesantren Yang Kedua Kemudian Bagaimana Kemudian Kita Masuk Pada Suata Guru Yang Ada Di Sekolah Swasta Pondok 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 Kita But Memberikan Kesejahteraan Kepada Mereka Kan Hanya Cara Seperti Inilah Untuk Melawan Dimana Sekarang Keterbukaan Informasi Maka Dan Sekarang Anak-anak Kita Disiapkan Agamanya Sih Perbaiki Minimal Kalau agamanya Dia Baik Minimal Dia Bisa Membedakan Mane Yang Baik Itu Yang Paling Penting Saya Lihat Di Luar Kemudian Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Saya Kira Nanti Ada Saat Kita Apa Yang Kita Mau Lakukan Memang Kita Belum Masuk Ke PC Misi Kita Baru Saja Bercerita Tentang Ini Saya Kira Salah Setelah Penetapan Baik Luar Biasa Luar Biasa Belia Ini Motivasi Kenapa Mau Jadi Pemimpin Tadi Bukan Karena Cari Apa Tapi Memang Pengabdian Artinya Mungkin Dengan Dengan Kewenangan Itu Bisa Insyaallah Berbuat Lebih Karena Banyak Orang Yang Mau Berbuat Tapi Karena Terlibat Sebagai Kewenangan Sebetulnya Pemimpin Pilihannya Ada Dua Seorang Pemimpin Yang Punya Polisi Kebijakan Paling Gampang Dia Masuk Surga Tapi Paling Gampang Masuk Nereka Kenapa Karena Dengan Polisi Kebijakan Dia Bisa Menghatarkan Masuk Surga Dibanding Masyarakat Biasa Mau Berbuat Tidak Punya Apa-apa Tapi Kalau Dia Pemimpin Satu Daerah Dia Punya Polisi Kebijakan Mudah-mudahan Polisi Kebijakan Bisa 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 Bersambung Sosial Kemasyarakat Lebih Baik Sehingga Bantuknya Apa 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 yang kita Mau Kejar Tidak Bagaimana Kebijakan Kita Bisa Berdampak Menjadi Amal Jaring Buat Muta Itulah Sebetulnya Yang akan Kita Harapkan Di Masa Yang Akhir Nanti Sehingga Kalau Mindset Pemimpin Hari ini Masih harus Cari hidup Menjadi Bupati Silahkan Mundur Kan Pasti Hancur Tidak Hancur Makanya Sebetulnya Saya lihat Dengan Pemilihan Bupati Sekarang Kalau Bertahun Jadi Bupati Harus Selesai Kita Punya Hidup Kalau Bertahun Jadi Bupati Maka Selesaikan Hidup Dulu Baru Kita Bicara Pengabdian Tapi Kalau Hidup Kita Belum Selesai Baru Mencari Bupati Baru Mencari Hidup Di Polisi Kebijakan Pemerintahan Ada Dua Kalau Tidak Sakit Penjara Ya Saya Teringat Pak Haji Saya Teringat Ada Cerita pendek Yang Kaitannya Dengan Misalnya Seorang Anak Pada Saat Berada Di Tengah Sungai Lalu Kemudian Tiba-tiba Datang Banjir Di Tengah Sungai Itu Ada Orantua Ada Istri Ada Anak Lalu Kemudian Siapa Yang pertama Ditolong Ternyata Kesimpulan Daripada Cerita Itu Bagaimanapun Upaya Kita Menolong Orantua Atau Anak Ternyata Tidak Mungkin Terselesaikan Itu Sebelum Menolong Dini Sendiri Ini Luar biasa Luar biasa Saya kira Maka Ini Sudah Terjauh Semua Ini Sudah Saya Bicara Tadi Tentang Motivasinya Mbak Haji Sudah Jelaskan Bahwa Yang memotivasi Itu Sebetulnya Adalah Tidak Lain Adalah Khairun Nasi Anfa Bumlin Nas Ingin Memberi Manfaat Seluas Seluas Kepada Masyarakat Jadi Saya kira Nabi Mengatakan Siapa yang Menunjukkan Satu Kebaikan Maka Dia akan Mendapatkan Kebaikan Seperti Halnya Orang Yang Melakukannya Artinya Kalau Seorang Pemimpin Menunjukkan Satu Kebaikan Seluruh Masyarakat Satu Kabupaten Itu Melakukannya Betul Luar biasa Pemimpin Pahalanya Dan Itu Harapan Kita Kedepan Pak Haji Mudah-mudahan Pemimpin Kita Kepedulian Disitu Bahwa Sebenarnya Dilakukan Itu Adalah Niat Utamanya Bagaimana Mesejahterakan Masyarakat Saya kira Bukan bicara Misim-misi Tapi Saya Mungkin Sedikit Disini Bahwa Masyarakat Keputaten Polak Utara Kita Dengar-dengar Sudah Banyak Hijrah Kemurwali Kira-kira Pak Haji Punya Gambaran Kedepan Itu Bahwa Pemikiran Bahwa Setu saat Mereka Tidak Lagi Harus Kesana Atau Yang Ada Disana Kembali Ke Kolak Utara Sepertinya Kolak Utara Ini Dara Yang Kaya Kaya Ya betul Hampir Hampir Semua Semua Kita Miliki Tadanya Kita Punya Potensi Sumber Daya Mineral Dan Sumber Daya Alam Yang Cukup Jika Memang Bagaimana Mainset Pemimpin Untuk Mengelola Secara Baik Nah Memang Sudah Pemerintahan Itu Saya Kadang Tengah Dalam Keraku Otonomi Daerah Sekarang Ini Kita Tidak Boleh Lagi Mengelola Pemerintahan Itu Dengan Model Sistem Pemerintahan Pun Dia Sudah Semi Semi Birokrasi Ya Kenapa Dia Semi Birokrasi Karena Birokrasi Sebetulnya Kujian Cuma Ada Dua Satu Kepemimpinan Itu Tundur Dan Tahan Kepada Sistem Yang Sudah Ada Apa Sistem Depati Wakil Sampai Kebawah Yang Kedua Ya Regulasi Karena Pemerintahan Ini Baku Ini Dua Tadi Apa Kemudian Yang Merusak Yang Perlakuan Sistem Itu Yang Merusak Lompas Ini Lompas Lompas Itu Kalau Dua Hal Ini Kita Berpatokan Kita Lambat Sementara Otonomi Ini Kita Diajarkan Untuk Bagaimana Menelola Potensi Potensi Daerah Kita Ada Di Setiap Sehingga Kalau Saya Semi Birokrasi Semi Interprener Interprener Ini Penting Nah Rata-rata Kita Berpikir Secara Interprener Selalu Kita Berpikir Bagaimana Menciptakan Sesuatu Dari Tidak Ada Menjadi Ada Maka Di Sini Percepatannya Sebagai Daerah Kaya Tanah Subur Lalu Punya Sumber Daya Mineral Yang Cukup Nah Interprener Semuanya Luar biasa Luar biasa Pak Haji Tadi Berbicara Luar biasa Ini Menarik Sekali Ini Semakin Menarik Perbincangan Kita Bicara Tentang Sistem Bahwa Memang Suatu Rangkai Yang Tidak Terpisahkan Antara Satu Dengan Yang Menuju Tujuan Yang Sama Yaitu Menuju Ekolah Utara Sejahtera Di Masa Yang Tata Bupati Ngapain Mau capek Sebetulnya Kan Dia Lider Dibantu Wakil Bupati Dibantu Sekda Sebagai Pang 5 ASR Ada Sistem Ada SKPD Kepala Bagian Kebawah Nah Apa Yang Merusak Sistem Ini Terkadang Kita Bupati Ini Karena Kedekatan Emosional Ada Kepala Bagian Dia Datang Lapor Kepala Ines Bupat Yang Bertelinga Kuda Hancur Padahal Tidak Suka Nah Kalau sistem Ini Dibangun Maka Dia Berjenjang Kalau Ada Kepala Bagian Muda Terlapor Kekas Kembali Dia Saya Tidak Butuh Anak Saya Butuh Kadis Kadis Kek Wakil Bupati Wakil Bupati Bupati Ya Ngapain Bupati Mau capek Semua Sistemnya Baik Kaitannya Dengan Sistem Tadi Inungkapkan Bahwa Memang Dengan Menyebutkan Struktur Tadi Kebawah Bupati Ada Wakilnya Terus Pertanyaan Selanjutnya Apa Haji Kenapa Haji Memilih Lagi Haji Abbas Menjadi Pasangannya Begini Ada yang Orang Tidak Pahami Antara Saya Dan Haji Abbas Di Tahun 2012 Pada Sekitar Kami Menyatakan Diri Bahwa Akan Berjuang Bersama Maka Kami Terlebih Dahulu Mengikat Persaudara Itu Kami Bersalaman Bahwa Kita Saudara Dunia Sebagai Orang Yang Berdarah Bugis Namanya Kita Sudah Bersaudara Dunia Hira Maka Satu Sipodece Mitawel Dekto Sipoja Itulah Yang Saya Pegang Saya Pernah Berlawanan Pak Abbas 2017 Saya Maju Beliau Dengan Yang Lain Pak Ustaz Bisa Bayang Ketidak Kita Berhadapan Dari Dari Utara Karena Saya Capek Pak Ustaz Saya Telepon Pak Paji Pak Paji Ada Di 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 Rumah Saya Bersih Minum Kopi Ini Lagi Berhadapan Kita Serih Apa Yang Membawa Saya Meminum Kopi Karena Kenapa Politik Itu Seni Jangan Dibawa Kesini Jadi Kalau Kita Bicara Politik Itu Sebatasnya kita dileher Jangan bawa ke bawah, jangan bawa peran Jangan bawa peran Karena sesungguhnya Saya kadang bilang bahwa Di politik ini sebutnya Tidak ada lawan Teman bermain Teman kita bermain Tidak mungkin saya sendiri Hanya kawan kita Dan ada masa permainan itu Dia harus berakhir Jangan bicara demokrasi Kalau tidak saya mengerikan perwilan pendapat Nah itu yang terbangun Sampai kemudian berlalu memimpin Komunikasi kita terbangun Sehingga pada saat Kemudian Mulai diskusi ini Saya melihat situasinya Kita coba diskusi Lalu kemudian Kita jalan Saya kira ada hal lain Membuat Tidak mungkin Dan saya tidak punya kapasitas Karena itu menyakut Perhubungan Luar biasa Pemirsa Saya kira beliau memang Luar biasa Pemahaman tentang politik ini Bahwa ternyata Berpolitik itu Bukan tujuan Tetapi merupakan Instrumen Dalam merupakan Tujuan yang lebih mulia lagi Pak Haji ya Sehingga mengatakan Bahwa sebenarnya dalam hidup ini Tidak ada lawan politik Dalam berpolitik Tidak punya lawan politik Yang ada Teman kita pemain Kalau hanya Makanya dalam politik Saya berpesan kepada pemirsa Dalam politik itu Kalau ada orang yang kamu senangi Jangan berlebihan Kalau ada juga orang yang kamu jengkel Jangan berlebihan Karena tidak ada yang abadi Sesungguhnya yang abadi itu adalah Dikalah kebersamaan kepentingan Hari ini kita boleh bisa Karena perbedaan kepentingan kita Tapi besok dan lusa Karena kepentingan kita sama Maka perbedaan pasti tinggal Kebersamaan yang kita Itu terjemahan hadis Pak Haji Cintailah orang yang kamu cintai Seperlunya Karena seboleh jadi Dia akan menjadi musuh Dan bencilah orang juga Sekedarnya Boleh jadi Dia akan menjadi kawanmu Luar biasa Sama itu saya katakan begini Apapun yang kau lakukan Pada orang yang sudah membencimu Tetap dia akan benci Tapi tidak usah dipusingin Kalau dia benci kamu Maka Apa penyakitnya dari dia Bukan dari kita Jangan dibiari Biar kena dirinya Kita jalan apa yang kita Luar biasa Pemirsa dan Jumirsa Rahimahullah Artinya Sebenarnya banyak hal yang kita Tapi mungkin ini dulu lah Yang kita bincang-bincang Pak Haji Artinya mudah-mudahan Pemirsa sudah membaca Mendengar Menonton Tayangan ini nantinya Bisa menarik kesimpulan Artinya minus plusnya itu Tentu diserahkan kepada Pemirsa Karena kita ini hanya menyampaikan Apa yang layak kita sampaikan Tentu nanti kesimpulan akhirnya Kepada Pemirsa itu sendiri Tapi saya yakin bahwa Beliau Setelah saya selama Saya bersama-sama dulu di DVR Itu yang saya lihat Sepanjang sifatnya Apalagi kalau sudah dibacakan Ada yang kata-kata Saya ingat itu Pak Haji Ketika dibacakan Eh mantap itu Wah ini-ini yang luar biasa Artinya mudah-mudahan Insya Allah kalau kita kedirikan Jadi pemimpin ke depan ini Saya siap selalu Apa namanya Bacakan dalil Siap Saya kira paradai kita penting Kalau statement Mungkin ada Yang bisa disampaikan kepada Pemirsa Pada pemirsa yang berbahagia Bahwa Kepemimpinan itu Bukan segera dicoba Memilih pemimpinan itu Betul-betul Memilih karena kepentingan Bukan kepentingan personal kita Lebih kepada kepentingan Secara serta Karena seorang menjadi pemimpin Bukan dicoba Dan bukan coba-coba Karena baru begitu besar Sejumlah penduduk daerah ini Akan menggantukan harapannya Kepada pemimpinnya Tapi kalau kita juga salah Maka Jangan Salahkan kepada pemimpin Kalau kita menerima dampak Sehingga Jangan salah memilih pemimpin Lihat yang terbaik Lihat yang terbaik Udah kenapa itunya Luar biasa Pemirsa Ada kata-kata yang saya Gereka sebawahi Memilih pemimpin Jangan Puji coba Karena salah memilih Apalagi kita sistem Coba-coba Lalu Kemudian lima tahun Kedepan ini Yang membuat hidup kita Ya tentu Ya Karena kita serahkan tentu Dengan kebijakan Lima tahun yang akan datang Mudah-mudahan Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Meridoi Dari Baudiau Sehingga pada saatnya Nanti itu Memegang peranan Yang saya ingat Kemarin itu Waktu saya bersama-sama 20 tahun Lalu Pak Haji Di tangan beliau itu Seringkali bunyi Palu-palunya itu Tidak lain adalah Untuk kepentingan Dan Kemasalahan Orang banyak Saya kira demikian Untuk sementara Wabillahi Taufiq wa l-hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Dan terima kasih Pak Haji Sudi Mana-mana Sampai jumpa